Pabrik ini berdiri di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada akhir 2021 silam, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan sekaligus peresmian ke tempat ini. Pabrik Pemurnian dan Pengolahan atau Smelter Nickel Pabrik ini dibangun oleh PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI, terafiliasi langsung oleh perusahaan baja asal China, Jiangsu Delong Nickel Industry. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan optimisme soal veronikel yang bakal dihasilkan lewat Smelter ini. Katanya, hal itu bisa menjadikan biji nikel yang diolah punya nilai belasan kali lipat lebih tinggi. Pernyataan Jokowi seperti memberi pertanda bahwa nikel adalah komoditas yang sedang dikenjot pemerintah. Berkali-kali Jokowi bilang soal nikel. Di sini, juga di sini, dan di sini. Yang menarik, dari semua tempat di Indonesia, Pulau Sulawesi jadi tujuannya. Eksplorasi mineral nikel di Sulawesi sudah dimulai sejak abad 20. Kala itu, pada 1901, peneliti Belanda bernama Kreitz melakukan penelitian di pegunungan Fairbeck, Sulawesi Selatan. Enggak jauh setelahnya, pada 1909, ahli geologi asal Belanda Joka, Isi Abendanon, meneliti kandungan mineral nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Dua lokasi itu lantas jadi titik mula eksplorasi nikel di Sulawesi. Meski sudah diteliti dan dimulai sejak periode 1900-an, eksplorasi nikel di Sulawesi baru benar-benar terwujud lebih dari dua dekade setelahnya. Tepatnya, pada 1935, ketika Bontole Masapic, anak perusahaan Osborne Masapic, melakukan eksplorasi biji nikel di sekitar Pomala, Kolaka, Pulau Maniang, dan Pulau Lemo. Perusahaan ini menemukan endapan biji nikel berskala besar. Pada 1938, mereka bahkan bisa mengirim 150 ribu ton biji nikel ke Jepang. Geliat eksplorasi kian masif setelah Orde Baru berkuasa. Rezim Soeharto, lewat Undang-Undang Penanaman Modal Asing, menawari sejumlah negara calon investor untuk mengelola penambangan nikel di Sulawesi dalam wujud kontrak karya. Pemerintah waktu itu beralasan bahwa Indonesia adalah pusat nikel, menyubang proporsi sekitar 15% dari cadangan nikel dunia. Simpanan itu tersebar di Sulawesi, dari Sorowako, Bulu Balang, Pomala, hingga Pulau Maniang. Pada 1968, kontrak karya akhirnya diberikan ke perusahaan asal Kanada, International Nickel Company, dengan pelaksana di lapangan adalah PT International Nickel Indonesia, dan beroperasi di Sulawesi Selatan, Tenggara, serta Tengah. Keberadaan PT Inko mendorong ekspor biji nikel secara besar. Grafisnya memperlihatkan tren meningkat selama 1969 sampai 1976. Tren itu bertahan hingga kini, dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Sulawesi tumbuh subur dengan nikel? Dua riset ini sekiranya dapat dijadikan pegangan. Kedua riset tadi mengambil lokasi di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan riset tersebut, keberadaan biji nikel di Sulawesi dipengaruhi oleh kondisi geologi yang ada. Ketika bicara soal unsur geologi, maka ada kaitannya dengan kompleks batuan ultramavik yang tertanam di Sulawesi. Batuan ini menghasilkan endapan laterit nikel sebagai sumber dari biji nikel. Lahirnya endapan laterit nikel dari batuan ultramavik enggak bisa lepas dari proses pelapukan kimia yang melibatkan perubahan iklim, aktivitas air tanah, serta membusuknya tumbuhan. Pelapukan kimia itu lalu melahirkan endapan laterit dengan ketebalan bervariasi, tapi bisa ditarik di angka 1 hingga 20 meter. Nah, kondisi topografi dan morfologi di Sulawesi juga berpengaruh terhadap kemunculan endapan laterit nikel. Kondisi air tanah di Sulawesi Tenggara yang mayoritas dangkal misalnya mempercepat proses pelarutan kimia. Hasilnya, endapan nikel laterit cukup tebal yang kaya unsur NI, FE, MN, dan CO. Sebagai kalkulasi, pada 2021 ada 1,3 miliar ton sumber daya dan cadangan biji nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sementara di Konawe, cadangan biji nikel capai 69,3 juta ton dan nilai sumber dayanya sentuh 460,57 juta ton. Data tersebut memberi gambaran betapa jumbonya nikel di Sulawesi. Bila ditarik dalam landscape yang lebih luas, Sulawesi kemudian jadi sumber nikel di Indonesia. Hitung-hitungan kementerian ESDM menyebut 90% cadangan nikel berpusat di 4 lokasi. Tiga di antaranya Sulawesi, Tengah, Tenggara, dan Selatan. Sisanya ada di Maluku. Keadaan itu berkolerasi lurus dengan aktivitas penambangan di Sulawesi. Per 2022, pemerintah sudah menerbitkan lebih dari 250 izin penambangan nikel di Sulawesi, termasuk di dalamnya pembangunan smelter, iup, dan kontrak karya. Aktivitas penambangan paling banyak ada di Sulawesi, Tenggara. Yang terbaru, pemerintah meresmikan pembangunan pabrik smelter nikel milik PT Valen Indonesia atau dulu INKO di Blok Pomala, Kolaka, Sulawesi, Tenggara. Mengapa pemerintah getol sekali soal nikel? Tentu nggak luput dari konteks global, manakala tren penggunaan kendaraan listrik memperlihatkan tanda-tanda peningkatan yang menggiurkan. Krisis iklim dan penggunaan batu bara yang kian dikritik, mendorong banyak negara beralih ke energi hijau. Dalam konteks ini, wujud dari energi hijau itu adalah kendaraan listrik. Di Cina misalnya, produksi mobil listrik memecahkan rekor sebesar 3 juta unit dalam rentang Januari hingga November 2021. Angka ini tumbuh kurang lebih 167,4 persen ketimbang periode yang sama pada 2020. Secara penjualan, juga impresif. 2,99 juta unit atau naik sebesar 166,8 persen ketimbang 2020. Di lingkup global, pada 2020 ada 10 juta mobil listrik yang membelah jalanan, naik 43 persen dari 2019. Proyeksi Bloomberg New Energy Finance bilang bahwa pertumbuhan mobil listrik pada 2040 bisa tembus 66 juta unit di seluruh dunia, meski tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Dalam mobil listrik, nikel memainkan peran penting karena dapat diolah menjadi baterai yang menentukan kepadatan energi serta kapasitas penyimpanan. Yang dinilai menggiurkan lagi, biaya nikel murah. Meski penggunaan nikel paling banyak masih di stainless steel, tapi perkiraannya pada 2040 mendatang, kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik dapat capai 50 persen. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dengan jumlah produksi lebih dari 1 juta metrik ton, Indonesia nggak ingin kehilangan momentum, walaupun dominasi Cina masih susah dicongkel. Terlebih, pemerintah punya amunisi berupa cadangan biji nikel yang besar dan tersebar di Sulawesi. Salah satu langkah yang diambil ialah menggandeng Cina untuk mengurus industri nikel di Sulawesi. Hasil studi kolaborasi antara Auriga Nusantara dan KPK memperlihatkan 9 dari 11 smelter di Morowali dimiliki Cina. Di Indonesia, Morowali Industrial Park contohnya, sebuah kawasan industri pengolahan nikel, perusahaan Cina Shanghai Design Investment menguasai 49,69 persen saham. Namun, dibalik gegap gempita dan masifnya penambangan di nikel, terdapat dampak yang mesti dihadapi. Laporan Walhi menyatakan aktivitas tambang nikel milik tiga perusahaan di Lungu Timur telah menyebabkan habitat flora dan fauna di sana terancam di samping hilangnya daerah tangkapan air. Lalu, pemantauan dan investigasi Walhi juga memperlihatkan luas deforestasi akibat penambangan nikel di Sulsel capai lebih dari 4.000 hektare. Sedangkan di sisi lain, penambangan nikel juga turut membuat pendangkalan di Danau Mahalona, salah satu danau purba di Lungu Timur. Selanjutnya, aktivitas penambangan turut mencumari Sungai Lauli, Pongkeru, serta Malili. Enggak ketinggalan, sebanyak lebih dari 40 hektare konsesi tambang nikel di Sulsel masuk kawasan hutang lindung di Pegunungan Fairback. Di luar ancaman lingkungan, baru-baru ini aktivitas penambangan nikel di Sulawesi juga disorot lantaran keselamatan kerja dan konflik antara pekerja dan perusahaan. Soal keselamatan kerja, dua pekerja di pabrik milik PT GNI di Morowali Utara tewas karena kebakaran. Enggak lama setelahnya, masih di tempat yang sama, bentrok antara pekerja tambang pecah menyebabkan dua orang tewas, buntut dari tuntutan pekerja ke perusahaan yang enggak kunjung dipenuhi. Beberapa tuntutan yang digaungkan adalah soal PHK, upah, serta keselamatan kerja. Sulawesi sebagai pusat nikel mungkin memang seperti menjanjikan masa depan yang cerah. Pendapatan negara, serapan tenaga kerja, hingga ambisi mendukung penanggulangan krisis iklim adalah contoh masa depan itu. Namun, rumitnya dampak yang dihasilkan juga ikut menyertai. Dan sekarang, tinggal menunggu bagaimana langkah antisipasi dari pemerintah. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!